Selamat datang semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Aku Veronica Silalahi, selamat datang juga buat kalian yang baru aja mampir di channel aku Halo, jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau sharing night skincare rutin aku Ada pun jenis kulit aku itu, kombinasi oily yang cenderung sensitif Nah di video sebelumnya kan aku sudah sharing tentang morning skincare rutin aku Nah bagi yang mau lihat dan tonton juga, linknya ada di atas sini atau di atas sini juga ya Dan aku juga sudah bikin link videonya di description box, kalian boleh chat disitu Nah sekarang giliran aku untuk share night skincare rutin aku buat kalian semua Tapi sebelum lanjut, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya juga buat yang belum subscribe Karena like dan subscribe itu gratis lho Nah kalau udah, thank you guys Oke guys, biar gak berlama-lama lagi, let's check it out Aku mau kunci rambut aku dulu ya Jadi seperti biasa, di step awal skincare aku pasti lakukan double cleansing untuk bersihkan wajah aku Nah cleansing pertama yang aku mau pakai disini yaitu dari produk Garnier yang micellar cleansing water yang warna pink Nah di video sebelumnya yang mau cleansing skincare rutin, aku juga pakai ini Jadi sebelum mencuci wajah pakai face wash, aku pasti pakai produk micellar cleansing water ini dulu Dan produk ini tuh bener-bener jadikan kulit aku itu yang bersih banget, lembut, sehat dan hasil yang paling menonjol yang aku rasakan setelah pakai ini Wajah aku itu yang jadi fresh banget dan cerah banget Nah sekarang aku mau pakai, aku aplikasikannya pakai kapas Aku teteskan beberapa tetes Terus aku usap-usap ke seluruh wajah aku dengan lombut Usapnya nggak usah terlalu ditekan ya Supaya kulit wajah kita nggak iritasi Dan juga nggak ngerusak elastisitas dari kulit kita Bagian leher juga, jangan lupa Nah sudah selesai Kalian bisa lihat kan wajahku langsung kelihatan cerah Dan yang aku rasakan itu wajahku jadi bersih dan fresh juga Yang kedua aku mau pakai face scrub untuk exfoliating dari produk Set Eyes ya Radiant Skin Pink Lemon & Mondarin Orange Scrub Ini tuh teksturnya creamy-creamy scrub yang berfungsi untuk mengexfoliating kulit wajah kita Dari selesai kulit mati supaya kulit wajah kita itu jadi bersih, halus, lembut, mulus, sehat dan juga cerah Nah kebetulan aku sudah 5 hari ya nggak ngexfoliating kulit wajah aku pada saat cuci muka So sekarang aku mau pakai ini untuk cuci muka aku Dan produk ini nggak boleh dipakai setiap hari ya guys Karena produk pencuci wajah yang berfungsi untuk mengexfoliating kulit wajah itu Hanya bisa dipakai maksimal 3 kali dalam seminggu aja Itu tergantung kondisi dan kebutuhan serta jenis kulit kita Dan pemakaian produk ini bisa kita selang-seling dengan produk facial wash kita yang lain yang nose scrub Jadi tujuannya itu agar kulit wajah kita itu tidak iritasi, tidak break out dan tidak merusak elastisitas kulit wajah kita Jadi kalau aku pribadi karena aku punya jenis kulit yang cenderung sensitif Aku pakainya cukup 1-2 kali seminggu saja Dan lebih seringnya itu pakainya cuma 1 kali seminggu aja Jadi sesuai klaimnya produk ini berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah dan mengangkat serta membersihkan sasa kulit mati yang bikin kulit wajah kita itu jadi bersih sempurna Dan semua klaim dari produk ini yang sudah aku sebutkan tadi Beneran memang aku rasakan semuanya hasilnya di wajah aku Oke sekarang aku mau pakai Oke aku basahin dulu wajah aku pakai air biasa Ini air ya guys Aku basahin dulu Terus aku tuangin secukupnya ke telapak tangan aku Aku kasih air sedikit Terus aku giniin dulu Terus aku aplikasikan ke wajahku secara merata dengan mengusap-ngusap sambil dipijat-pijat Pijatnya itu jangan terlalu ditekan ya Cukup lembut aja Agar Kulit wajah kita itu enggak iritasi dan enggak breakout Nah sekarang aku mau bersihkan wajah aku dulu ke kamar mandi Tunggu bentar ya I will back soon and keep on watching Aku sudah selesai belas wajahku Nah sekarang aku keringkan dulu Aku keringkannya pakai pisau aja ya karena lebih higienis Tunggu bentar ya Tunggu bentar ya Tunggu bentar ya Dan disini aku enggak pakai exfoliating toner lagi ya Karena tadi aku sudah pakai produk exfoliating Ketika aku mencuci muka Jadi dalam suatu rangkaian skincare rutin Pemakaian produk exfoliating itu cukup satu kali saja ya Misal pada step facial wash aja Atau pada step toner aja Supaya kulit kita itu tidak kering dan enggak bikin iritasi Serta tetap terjaga kelembapannya Sekarang aku cukup pakai hydrating toner Untuk memberikan kelembapan pada kulit wajah aku Jadi berhubung tadi aku baru mengexfoliate kulit wajah aku So disini aku mau pakai tonernya sampai dua layer Untuk memberikan efek hidrasi dan kelembapan yang ekstra di kulit wajah aku Dan hydrating toner yang mau aku pakai disini Yaitu dari produk Nesivik Yang Fresh Heart Origin Toner Ini tuh tonernya cocok untuk semua jenis kulit Bahkan untuk kulit sensitif Oke aku mau langsung pakai sampai dua layer Seperti biasa aku pakainya dengan cara ditap-tapin aja ke seluruh wajah Nah kenapa aku aplikasikannya hanya dengan ditap-tapin aja Dan enggak pakai kapas Karena aku tuh kan tadi sebelumnya enggak pakai makeup Jadi kalau aku lagi enggak pakai makeup Aku pasti aplikasikan tonernya dengan cara ditap-tapin aja Tapi kalau tadi sebelumnya aku pakai makeup Seperti foundation, concealer dan lain-lain Pasti aku aplikasikan toner di layer pertama Aku pakai kapas untuk memastikan bahwa Sisa-sisa dan residu makeup sudah terangkat semua Nah aku sekarang mau pakai untuk layer pertama dulu Jadi aku tuangkan Jadi aku tuangkan 3-4 tetes Keterlapak tangan Terus aku giniin Terus aku tap-tapin dem Keseluruh wajahku secara merata Dan juga ke leher ya Nah setelah meresap Nah setelah meresap dan benar-benar kering Lanjut aku aplikasikan untuk layer yang kedua Aku juga tuangkan 3-4 tetes Ke telapak tangan Aku giniin lagi Dan aku tap-tapin deh secara merata Ke seluruh wajah aku Finally aku sudah selesai aplikasi kantonernya sampai 2 layer Dan wajah aku itu terasa makin fresh banget dan lembab So hasilnya aku rasakan di wajahku selama pakai toner ini Wajahku tuh jadi lembab dan ternutrisi Terus kulit wajahku tuh jadi halus Bikin wajahku jadi fresh Dan menenangkan kulit wajahku Oke next Tahap selanjutnya aku mau pakai sheet mask Seat mask yang mau aku pakai itu dari produk Some By Me Yang Diamond Brightening Low Luminous and Full Mask Sebenarnya untuk sheet mask aku biasanya pakenya random ya Gak selalu pakai yang Some By Me Kadang juga aku pakai sheet mask yang dari Natural Public Atau yang sheet mask dari produk lokal Atau sheet mask dari brand lain Tergantung stok sheet mask aku yang ready Karena aku tuh memang suka koleksi sheet mask dari berbagai brand Untuk koleksi aku Nah aku tuh gak tiap hari ya sheet mask Paling cuma 1-2 kali seminggu Tergantung mood dan rajinnya aku untuk sheet mask Dan lagian jenis kulit wajahku tuh kan kombinasi oily Jadi gak cocok untuk sheet mask terlalu sering atau tiap hari Karena bikin wajahku jadi over lembab Yang lama kelamaan akan nimbulkan efek beruntusan di wajahku Oke aku mau langsung pakai Aku keluarin sheet masknya Dari packagingnya Terus nanti aku Aplikasikan ke wajahku Dengan menempelkan sheet masknya ke wajahku Mengikuti bentuk dari sheet masknya Hmm wanginya enak banget loh Wanginya itu soft banget Dan aku suka Oke Kita buka dulu Duh esensinya itu banyak banget loh Esensinya berlimpah muah Oke ini bagian hidungnya Nah berarti disini Terus kita tempelin ya ke wajah Mengikuti bentuk dari Masker sheet masknya Ini papernya agak tebal gitu ya Dan Size sheet masknya ini Pas di wajah aku Kemudian sambil aku pijat-pijat bentar Pijatnya dengan lembut Supaya esensinya Nyerap ke kulit wajahku Gak lupa aku Oleskan juga esensinya ke Leher aku Dan ini tuh esensinya Bener-bener banyak banget ya Sampai di dalam packagingnya juga Masih banyak Sisa-sisa esensinya yang lempar Sayang Jadi aku Oleskan ke Badan aku juga Ke tangan Cekat Nah ini aku mau tunggu Seed masknya 10-20 menit Sesuai dengan yang tertulis di Packagingnya Dan nanti aku akan balik lagi So Keep on watching I'm back Nah sudah 15 menit Sekarang aku mau lepasin surface-nya Kalau dari yang aku rasain ya Di wajahku Ini tuh gak berasa lengket Jadi bener-bener nyaman Dan ini tuh Bakalan jadi Seed mask kesukaan aku Nah ini aku ratain lagi Keseluruh wajahku ya Dengan cara Dipijat-pijat gini Supaya cepat ngeresap Dan cepat kering Oke Finally ini udah kering Dan esensinya juga udah ngeresap sempurna Nah hasil yang aku rasakan Setelah pakai seed mask ini Kulit wajahku tuh Jadi Kenyal Terus Lembab Dan juga Fresh Nah seed mask ini kan Klaimnya untuk brightening Tapi Karena kebetulan Memang aku baru pertama kali pakai ini Seed mask Aku belum bisa Ngelihat Dan Ngerasain efek Brightening-nya Atau Cerahnya Di kulit wajahku Mungkin Aku nanti akan bikin Satu video Untuk review detail Seed mask ini Dan Hasil pemakaiannya Di kulit wajahku Tunggu Aku udah Beberapa kali pemakaian So Ditunggu aja ya Videonya Next Tag berikutnya Aku mau pakai serum Jadi disini Sekarang aku gak perlu Pakai esens lagi Karena tadi aku sudah pakai Seed mask Yang sudah berlimpah ruah Dengan esens Dan sebaliknya Jika aku gak Seed mask-an Aku pasti pakai esens Setelah pakai toner Nah serum yang aku pakai disini Dari produk Nesivik Yang fresh health origin serum Ini tuh satu rangkaian ya Dengan produk toner Yang tadi aku pakai Sama-sama dari Nesivik Dan sama-sama Fresh health origin Ini tuh teksturnya cair Dan cairannya itu Terdiri dari dua lapisan Lapisan air Dan lapisan minyak Jadi sebelum dipakai Harus dikocok terlebih dahulu Agar kedua lapisan Tercampur rata Dan sempurna Jadi aku mau langsung pakai Aku kocok dulu Terus aku aplikasikan 3-4 tetes ke kulit warja aku Seperti ini Dan aku ratakan Keseluruh wajah aku Gak lupa Aku tap-tapin Atau tepuk-tepuk Seperti biasa Supaya serumnya Lebih menyerap Dengan sempurna Dengan sempurna Gak lupa ke Leher aku juga So Hasil yang kurasakan Setelah beberapa lama Pemakaian serum ini Kulit wajah aku tuh Jadi lebih cerah Jadi lebih kencang Kayak ada efek Firmingnya gitu loh Terus kulit wajah aku tuh Jadi lebih licin dan mengecilkan pori-pori juga Jadi review di beberapa orang yang sudah pakai Serum ini juga Katanya Pas mereka baru Pertama kali pakai Serum ini Ada efek Nyelekit Atau Ceket-ceket Atau tinglingnya gitu loh Di wajah mereka Tapi Aku sama sekali Gak ngerasakan Efek nyelekit Dan tingling itu Sejak pertama kali pakai So Bener-bener nyaman banget Di kulit wajahku Next Step selanjutnya Aku mau pakai Pelembab wajah atau moisturizer Seperti biasa Pelembab yang aku pakai itu Pelembab aloe vera Dari The same Jijupress Alois Sutting Gel 99% Dan ini juga Sudah berkali-kali Aku review Dan pakai Di video-video aku sebelumnya Karena Saking sukanya Dan cintanya Dengan produk ini Sampai-sampai Aku Belum bisa move on Untuk hunting Produk Pelembab lain Yang mau Aku Coba untuk pakai Oke Jadi ini teksturnya gel Gelnya itu Kerasa ringan banget Nggak lengket Dan cepat ngeresap So benar-benar Bikin nyaman banget Di kulit wajahku Oke Aku mau pakai Cukup Cukup aku colek Secukupnya Dan bikin ke kelapa tangan aku Lalu aku giniin Terus aku tap-tapin Dengan lembut Ke seluruh wajah aku Sampai merata Dan meresak sempurna Dan juga Ke leher aku Nah Hasil yang Aku rasakan Pake pelembab Aloe vera ini Kulit aku tuh Jadi yang lembab Dan makin Fresh gitu Ditambah lagi Ada sensasi Coolingnya Di wajah Jadi makin Menenangkan Kulit wajah aku Banget And next Tap selanjutnya Aku mau pakai night cream Ini night cream Dari bahan herbal Sepaket dengan day cream Yang aku pakai di video sebelumnya Video morning skincare rutin aku Sekarang aku mau pakai Aku colek secukupnya Lalu aku giniin Ke leher juga Terus aku blend dengan lembut secara merata ke seluruh wajahku Ini tuh teksturnya cream Cepat ngeresak Dan gampang banget Diblendnya di wajah aku Aku tuh bener-bener suka banget sama night cream ini Karena hasilnya yang luar biasa banget Bekerja di wajah aku Yang jadikan kulit wajah aku tuh halus Lembut Kenyal Cerak Glowing Meratakan tekstur kulit wajah aku Dan membasmi dengan segera Setiap ada jerawat yang timbul Karena efek PMS atau hormonal Next step selanjutnya Aku mau pakai sleeping mask Dari Sombaymi Yang Yujan Isin Brightening Sleeping Mask Ini tuh teksturnya cream Yang agak encer gitu Dan kerasa ringan di kulit Nggak lengket Dan aromanya itu wangi banget Dengan aroma citrus yang nggak menyengat di hidung Nah aku mau langsung pakai Disini aku aplikasikannya Dengan mencolek secukupnya Terus aku bikin di kelapa tangan aku Seperti biasa aku giniin dulu Lalu Ketetetetin ke seluruh wajah aku Sampai merata dan meresap sempurna Dan juga ke leher ya Ini tuh udah ngeresap ya Jadi beneran Jadi beneran Ini produknya Cepat ngeresap Di kulit wajah Dan nggak bikin lengket Hasilnya Sleeping mask ini Di kulit wajah aku Setelah beberapa lama pemakaian Jadikan kulit wajah aku Itu jadi lembab Lebih terasa kenyal Dan lebih kencang Namun Untuk hasil cerah dan glowingnya Dari produk ini Sesuai klaimnya Itu nggak begitu aku rasakan Di kulit wajah aku ya So Jadi bikin kurang post gitu loh Karena hasilnya Nggak maksimal Di kulit wajah aku Tapi Aku bakalan Pakai produk ini Sampai habis Karena sayang kan Kalau nggak dipakai Sampai habis Ntar mubazir loh Nah Toh juga Sleeping mask ini Nggak Nimpulkan efek buruk Di kulit wajah aku Yang nggak bikin bermasalah Sama sekali Di wajah aku Dan aku pakai sleeping mask ini Cuma 2 kali seminggu aja Lanjut Tahap terakhir Aku mau pakai Pelembab bibir Atau lip sleeping mask Dari yellow niche Ini tuh teksturnya Creamy gitu Terasa ringan Dan lembut di bibir Mudah diblend Dan mudah ngeresap Di bibir Wanginya itu aku suka banget Aroma kek permen gitu Dan manis-manis gitu Nah sekarang aku mau aplikasikannya Aku colek secukupnya Dan aku oleskan secara merata Ke seluruh bagian bibir Hasil yang aku rasakan setelah pakai lip sleeping mask ini Bibir aku tuh jadi yang lembah banget Nggak kering Dan bikin warna bibir aku itu jadi agak pink Apalagi kalau dipakai secara rutin Dan sleeping mask ini bisa dipakai kapan aja Ketika bibir kita terasa kering dan kurang lembab Oke itu semua rangkaian step night skincare rutin aku setiap hari Semoga kalian suka ya Dan semua produk yang aku pakai tadi Dalam rangkaian night skincare rutin aku Sudah aku cantamin juga ya di description box Silahkan kalian boleh cek disitu And once again Semoga video kali ini juga bermanfaat Dan jadi berkat juga buat kalian semua Dan tolong Jangan lupa untuk selalu Support channel Likop aku Supaya makin berkembang Dengan cara like, subscribe Bagi yang belum subscribe Comment dan share videonya sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga Untuk aktifin bell atau lonceng notifikasi kalian Supaya kalian tahu Kalau ada video baru yang di upload di channel ini And finally Thank you guys for watching And see you soon on my next video Bye 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 bye